Apa tema diskusi kita berikutnya, mari kita lihat bayangan berikutnya Jazmul fi'lil mudari' Fi'l mudari' majizum Fi'l mudari' majizum adalah keadaan dimana akhir kata kerja berbaris sukun Sukun seperti ini Ini dia Berbaris sukun Atau huruf ilatnya Alif waw atau iya Atau nun di akhir dibuang Ini terjadi pada kata kerja yang mu'tal akhir Dan fi'l af'al khumsah Pada fi'l kata kerja yang golongan lima atau kelompok lima kata kerja Karena itu kata kerja berbentuk mudari' Ada tiga kategori yaitu suhi' akhir, mu'tal akhir, dan af'al khumsah Jadi untuk mengetahui bagaimana dan apa tanda dari fi'l mudari' yang majizum Ada tiga klasifikasi kata kerja yaitu suhi' akhir, mu'tal akhir, dan af'al khumsah Baik bagaimana Itu sebelum jazam atau qabla'l jazmi Setelah di jazam atau ba'dal jazmi Muhammadun lam yaktub ad-darsa Kelihatan ada tanda sukun disana Yaktub pada kata lam yaktub Karena ada lam kemudian kata kerja yaktub Menjadi Muhammadun lam yaktub ad-darsa Jadi untuk kata kerja yang sahih akhir Tanda jazamnya adalah sukun Alamatul jazmi as-sukun Yang paling kiri, kolom paling kiri Tandanya Nah untuk yang mu'tal akhir Contoh ini sekitar contoh Karena nanti Apapun itu apakah mu'tal akhir Lafif mafruq atau lafif ma'karun Yang jelas dilihat dari kata kerja yang paling akhir Contohnya adalah Pada kalimat di kolom kedua Nomor dua Yang disini Ini yang kemudian berikutnya Kita lihat mesinnya di kolom pertama ini Kata tada'u ada waw di akhirnya Kemudian Pada Yang ini Untuk yang kolom berikutnya Bagdal jazmi Aisyatulam tadu Ghaira rabbiha Ada lam setelah sebelumnya Kemudian pada kata kerja tadu Dihilangkan huruf ilhnya Yaitu waw Waw yang ini Baik Yang ini Kemudian disini Dihilangkan Alamatul jazmi Tanda jazmin Yaitu dibuang huruf ilhnya Yaitu waw Baik untuk kata kerja yang Af'alul khumsah disini Al-af'alul khumsah Kelompok kata kerja yang lima Pada contoh pertama dan kedua Untuk yang musanna Pada contoh pertama dan kedua Disini Pertama dan kedua Untuk menunjukkan dua orang Musanna Kita lihat Al-tolibani Yaqra'ani Alkitab Antuma Takra'ani Alkitab Lalu pada Jazamnya Bentuk jazam Kita lihat Al-tolibani Lam yaqra'a Alkitab Antuma Lam Takra'a Alkitab Nah tandanya adalah Halkunun Di semua kategori Kemudian Yang bagian Ini Jama'nya Yang bagian Jama' disini Itu Al-tolibuna Yaqra'u Alkitab Antum Takra'u Alkitab Lalu pada Yang jazamnya Disini Al-tolibuna Lam yaqra'u Alkitab Antum Lam Takra'u Alkitab Nah yang untuk Mufrat Disini Anti Mu'annad Mufratabah Anti Takra'in Alkitab Disini ada Takra'ina Ada yaq Dan nun Lalu pada Bentuk jazamnya Atau majzum Antilam Takra'i Alkitab Yaknya disini Yaqmufratabah Dan nunnya Disini tanda Rafak Dan disini Tanda jazam Dibuang Nunnya Baik demikian Kemudian Kita Pindah ke Bentuk kata kerja Mudarek Majzum Sebenarnya Disini Ini salah Salah tulis Seharusnya Majzum ya Berdasarkan Kriteria Sahih Dan Mu'tal Berdasarkan Kriteria Sahih Dan Mu'tal Nau'ul Ini ada Kriteria Salim Mahmuz Dan Mungkin bisa Dirujuk Ke video-video Yang sebelumnya Terkait dengan Kata kerja Mu'tal Dan Sahih Sahih Salim Sahih Mahmuz Dan Sahih Mudab Kemudian Mu'tal 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 Mithal Mu'tal Ajwab Dan Mu'tal Al-Nakiz Dan Dua kategori Lainnya Baik Qabla Al-Jazmi Nau'ul Fi'l Al-Mudarek Baik Yang Salim Maupun Mahmuz Kemudian Al-Mudu'ab Di sini Kita lihat Misalnya Kalau dia Bentuk Marfu Dalam keadaan Marfu Kata kerja Salimun Yaktubu Ad-Darsa Di kolom pertama Paling atas Pada contoh Salimun Yaktubu Darsa Lalu setelah Jazam Lam Yaktub Salimun Al-Wajibah Tandanya adalah Sukun Lam Yaktub Al-Mahmuz Yang ada Huruf Kata kerja Yang ada Hamzahnya Di akhir Takra'u Julia Al-Qur'ana Kulla Sabah Jazamnya Atau Fi'il Ma'jizum Lam Takra' Julia Al-Qur'ana Hadha Sabah Lam Takra' Nah Ya muda'ab Ya mudur Rajulu Yadaihi Linusratil Gharik Ya mudur Rajulu Yadaihi Linusratil Gharik Artinya Laki-laki itu Menjulurkan Mengulurkan Tangannya Untuk Menolong Orang Yang tenggelam Nah yang Bentuk Jazam La Tamudda Ini kan Fi'il Nahi Huruf Nahi Ya Huruf Nahi La Tamudda Berarti Majizum Bin Nahi Yadaka Yadaka Wasatashyari La Tamudda Yadaka Wasatashyari Jangan Kamu Bentangkan Tanganmu Di Tengah Jalan Raya Nah Tanda Tanda Jazamnya Adalah Sukun Muqaddara Yaitu Baris Sukun Yang Muqaddara Karena Dia Ada Dua Kata Ada Dua huruf Yang Yang Sama Ada Dua huruf Yang Sama Disini Kita Lihat Kata Tamuddu Disini Tamdud Asli Lalu Dua Menjadi Tamudda Jadi Danya Diduakan Nah Berbaris Atasnya Itu Menunjukkan Bahwa Kata Kerja Ini Majizum Baik Yang Muqtal Kita Lihat Misalnya Muqtal Misal Dan Jawab Yang Muqtal Huruf Awal Atau Huruf Tengah Sama Saja Sukun Saya Berjanji Kepadamu Untuk Makan Siang Barang Besok Dalam Bentuk Majizum Sama Jazam Sukun Cuma Huruf Ilat Diawal Dihilangkan Kemudian Tarumul Kamu Berharap Kemudian Tapi Kamu Tidur Sepanjang Malam Disini Kata-kata Tarumul Summa Tanamu Lailan Tarumul Izzah Summa Tanamu Lailan Ini Posisi Marku Dua-dua Kata Kemudian Dalam Posisi Majizum Lam Anam Al-Bariha Lam Anam Al-Bariha Saya tidak Tidur Tidur Semalam Bisa Babil Izzaj Min Al-Hab Karena Ada Suara Bising Dari Acara Apa itu Haflah Keramaian Kemudian Al-Nakis Hal Tarum Syai'an Yufrihuka Apakah Kamu Melihat Sesuatu Yang Menggembirakan Tarum Disini Tarum Yara Melihat Kemudian Pada Kata Posisi Majizum Ayah Sabul Insan Al-Lam Yara Hu Ahad Jadi Alibnya Alib Bengkok Yang disini Nah disini Dibuang Kenapa Karena Ada Lam Sebelumnya Yang berikutnya Yadunu Nah disini Yadunu Asagiru Min Uzuni Abuy Disini Fa'in Tadunu In disini Kata In Atau huruf In Itu Menunjukkan Salah satu Huruf Jazam Kata Sambung Jazam Fa'in Tadunu Min Tadunu Begitukul Tadunu Yang kedua Majizum Karena In itu Mengandung Makna Syarat Kata Bersarat Kalimat Bersarat Fa'in Tadunu Min Jika Kamu Mendekat Kepadaku Tadunu Minkam Waddati Cinta Dan Kasih Sayangku Juga Akan Mendekat Kepadamu Yang Disini Di kolom Yang ini Atau Pada Contoh Yang disini Yan A'angka Indashidati Man Lais Adis Sadiqin Semua Yang bukan Bukan Semua Yang bukan Sahabatmu Saat Dalam Keadaan Genting Mereka Akan Pergi Menjauh Nah Dalam Keadaan Majizum Dalam Keadaan Majizum Disini Kita Lihat Wa Intan A Jadi Sama Dengan Yang Sebelumnya Wa Intan A Ini Huruf Bersyarat Kata Bersyarat Jika Kamu Menjauh Wa Intan A Ani Jika Kamu Menjauh Dariku Tan A Angka Mawaddati Maka Cinta Dan Kasih Sayangku Akan Menjauh Tal Kani Angka Nain Kamu Akan Mendapatiku Jauh Darimu Kemudian Adawatul Jazmi Untuk Mengenal Beberapa Kata Sambung Jazam Atau Kata Bersyarat Kita Lihat Disini Ada Lam La Anahiyah Lam Amri Lama Itu Yang Menjazam Satu Kata Kerja Ada Watul Jazmi Ada Watul Jazmi Maya Jazimu Fi'lan Wahidan Wa Maya Jazimu Fi'lain Ada Kata Kerja Ada Kata Jazam Yang Menjazam Satu Kata Kerja Ada Yang Menjazam Dua Kata Kerja Yang Paling Atas Lam La Anahiyah Lam Amri Lama Contoh Contohnya Disini Contohnya Lam Antahi Minal Amali Ba'du Saya Belum Selesai Dari Kerja La Anahiyah La Tabekhal Jangan Kamu Bakhil Faya Bekhal Nasu Alaika Nah Disini Ada Jawab Pak Sabab Dia Kemudian Masuk Kedalam Kata Kerja Bentuk Mudarek Fi'l Mudarek Menjadi Mansur Faya Bekhal Sebelumnya Kita Sudah Bicarakan Di Video Sebelum Ini La Tabekhal Disini Majezum Karena Adalah Nahiyah Jangan Kamu Setiap Setiap Siswa Di Atas Kursinya Masing Masing Itu Lam Amri Kemudian Yang Ketiga Lama Hal Hadar Apakah Ketua Apakah Mudir Dan Seterusnya Itu Sudah Datang Jawabannya La Lama Ya Ti La Lama Ya Ti Kata Lama Disini Artinya Belum La Belum Tidak Lama Ya Ti Belum Datang Lama Ba'du Bisa Diganti Dengan Kata Lama Ba'du Artinya Belum Kemudian Faktor Faktor Yang Membuat Fi'il Mudare Majazum Yang Majazum Fi'il Laini Disini Dua kata kerja Berarti Bersarat Kata Kata Jazum Bersarat Seperti In Man Mah Mah Mata In Artinya Jika Kalau kita Mau terjemahkan Huruf Per huruf In Man Siapa Saja Ma Apa Saja Atau Apapun Mah Mah Bagaimanapun Apapun Mata Kapan Saja Kapan Pun Kita Lihat Contoh Misalnya Ini Kutipan Beberapa Potong Ayat Kata Kata Tahmil Disini Fi'il Syarat Kemudian Yalhas Jawab Syarat Anjing Jika Sifatnya Itu Selalu Mengelurkan Didahnya Kamu Mengejar Dengan Membawa Pentungan Kayu Atau Apapun Maka Dia akan Menjulurkan Lidah Atau Membiarkannya Dia juga Akan Menjulurkan Lidah Itu Sifat Anjing Man Ya'mal Mithala Darratin Khairan Yara Man Ya'mal Disini Man Menjazam Dua fi'il Ya'mal Kemudian Kata Jawab Syaratnya Yara 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 Alifnya Dibuang Man Ya'mal Disini Kelihatan Sukun Dengan Menjazum Dengan Sukun Zahir Man Ya'mal Mithala Darratin Berang Siapa Yang Berbuat Sebesar Zarah Khairan Kebaikan Yara Pasti Akan Melihatnya Yara Sama Kata Yara Disana Dua-dua Kata Kerja Ini Dua Kalimat Ini Menunjukkan Bahwa Kata Tersebut Majzum Tanda Jazam Adalah Dibuang Alifnya Kemudian Ma Ma Nansakh Min Ayatin Au Nusihah Nakti Dihairi Min Yang Majzum Disini Kata Nansakh Atau Nunsi Nusihah Ada Ya Yang Dibuang Disana Kemudian Jawabnya Adalah Nakti Pada Kata Nakti Disini Adalah Kata Kata Kerja Kata Kerja Majzum Karena Dia Majzum Di Akhir Kata Ilat Ada Huruf Ilat Maka Tanda Jazam Dibuang Huruf Ilat Mah 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 Bagaimanapun Mah Mah Ta'ish Tamud Bagaimanapun Kamu hidup Kamu pasti Akan Mati Mah Ta'ish Disini Kata Kerja Tanda Majzum Tanda Jazam Sukun Begitu Pula Tamud Karena Dia Sahih Akhir Maka Tandanya Adalah Sukun Kemudian Mata Mata Tudhakir Tanjah Kapan Kamu Giat Belajar Mengulangi Pelajaranmu Kamu Akan Sukses Mata Disini Juga Kata Jazam Yang Bersyarat Kapan Saja Kamu Tudhakir Mengulang Mempelajari Pelajaranmu Kembali Tanjah Kamu Akan Sukses Dua-dua Kata Ini Adalah P.L. Yang Akhirnya Sahih Dan Tanda Majzum Dan Tanda Jazam Adalah Sukun Baik Sudah Dibahas Sebelumnya Terkait Majzimu Fi'lan Wahidan Adawatul Jazmi Majzimu Fi'laini Aina Aina Tadhab Adhab Artinya Disini Kemanapun Aina Ma Sama Dimanapun Aina Ma Takunu Yudrik Kumul Maut Yang pertama Aina Tadhab Adhab Kemanapun Kau Pergi Saya Akan Pergi Lanjutan Dari Sebelumnya Yang Menjazam Dua Kata Kerja Aina Dimanapun Kamu Berada Yudrik Kumul Maut Maha Kematian Akan Datang Menghampirimu Walaupun Tum Fi Burujim Musyayyada Meskipun Kamu Dalam Benteng Yang Kokoh Anna Anna Itu Kemanapun Lil Makan Anna Pada Kolom Ketiga Anna Tentakil Antakil Kemana Kemanapun Kamu Akan Tindah Saya Akan Tindah Hai Thuma Lil Makan Sama Untuk Menyatakan Tempat Hai Thuma Tualim Yukrim Kaptullah Dimanapun Kamu Mengajar Maka Siswa Akan Memuliakan Itu Hai Thuma Bisa bermakna Makan Atau Bisa Bermakna Seperti Apapun Cara Kayfama Bagaimanapun Kayfama Tuamil Nas Ya Uyum Amil Bagaimanapun Atau Seperti Apapun Kamu Memperlakukan Orang Lain Dia Atau Mereka Akan Memperlakukan Uyum Amil Kayfama Tuamil Majezum Tanda Jazanya Sukun Kemudian Dikasih Baris Bawah Untuk Menghindari Ini Karena Ada Apa Namanya Tuamil Disini Ada Sukun Dan Anas Juga Sukun Maka Di baris Bawah Agar Bisa Pengucapan Tidak Diucapkan Hamzah Atau Alifnya Disini Kayfatu Amil Anas Yu'amil Sebagai Jawabnya Adalah Yu'amil Yu'amil Ka Anas Bagaimanapun Seperti Apapun Kamu Memperlakukan Orang Dia Akan Memperlakukan Ayun Yang Manapun Ayya Kitabin Takra Tabham Buku Manapun Kamu Baca Kamu Akan Paham Ayu Kitabin Takra Tabham Disini Masih Ada Kata Yang Kurang Disini Karena Kata Ayun Ini Kata Bersyarat Maka Ada Pl Syarat Dan Ada Jawab Syarat Misalnya Buku Apapun Kamu Baca Saya Akan Baca Misalnya Ayu Kitabin Takra Atau Buku Apapun Yang Kamu Baca Kamu Pasti Akan Memahaminya Ayu Kitabin Takra Tabham Jadi Sebagai Catatan Kata Kerja Yang Berposisi Sebagai Jawaban Dari Satu Perintah Atau Permintaan Juga Dibaris Sukunkan Seperti Terlihat Pada Kalimat Berikut Ini Contoh Dari Kita Ulang Zakir Tanjah Zakir Tanjah Fadkuruni Adhkurkum Waskuruli Wala Takkurun Disini Ada Kata Takkurun Itu Ada Ya 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 Muhafattabah Kemudian Fadkuruni Disini Fadkuruni Adhkurkum Ini Majizum Pertama Adhkurkum Juga Majizum Majizum Tanda Jazam Sukunkan Sukunkan Diakhir Syarat Dapat Berubah Fak Sebab Bias Saja Beberapa Konteks Fak Sebagai Jawaban Terhadap Syarat Sebagai Berikut Jawab Syarat Adah Kalimat Isminya Jawab Syarat Berubah Sapi Il Madi Dan Khot Jawab Syarat Di Dahul Huruf Ma Mafia Jawab Syarat Dahl Lan Baik Seperti Apa Mari kita Lihat Contoh Contoh Berikut Ini Ma Ta'amalu Wama Taf'alu Min Khairin Ya'lam Wama Taf'alu Min Khairin Ya'lam Ya'lam Wa Inna Allah Fai Fai Inna Allah Sari Sari Wama Taf'alu Min Khairin Fai Inna Fai Inna Disini Jawab Syarat Qalu In Yasrik Fa Qad Saraka Akhun In Yasrik Disini Sama Yujizimu Laini Tapi Bisa Diganti Dengan Fa In Yasrik Majizum Tanda Jazannya Sukun Fak Qad Saraka Akhun Kata Fak Fak Pada Fakat Menjadi Jawab Dari In Yasrik Fain Tawallaitum Kata Kerja Yang Majizum Lalu Jawab Jazam Adalah Fama Sa'altukum Min Ajrim Fak Yang Kalib Majizum Kemudian Jawabnya Adalah Fain Fai Yasbiru Fala Falan Yadurullah Syai'ah Allah Tidak Akan Memberi Baik Itu Apa Yang Kita Bisa Diskusikan Terkait Dengan Fiil Jazam Jazmul Fiil Mubarak Yang Sebelum Sebelumnya Kita Sudah Diskusikan Terkait Dengan Raf'u Fiil Mubarak Dan Nasbu Fiil Mubarak Demikian Kita Akan Diskusi Pada Video Berikutnya Terkait Dengan Tema Yang Berbeda Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh